Kita belajar bersama Selain susu kambing aneka rasa, ada inovasi terbaru dari Paponiman nih, yaitu permen dari susu kambing. Untuk yang gak suka minum susu kambing, bisa diganti dengan permen susu ini loh. Sama-sama sehat kok. Menurut Jurnal Kesehatan di Amerika, kandungan susu kambing itu sangat lengkap. Kayak vitamin, mineral, enzim, protein, dan asam lemak. Wow, mantap! Oke, sekarang kita sudah sampai di rumah produksinya. Kurang lebih ada 40 ibu-ibu di rumah produksi ini. Setiap hari Paponiman butuh 300 liter susu kambing. Susu sebanyak ini akan diolah menjadi susu kambing bubuk murni tanpa rasa. Dan berbagai rasa seperti jahe, coklat, dan stroberi, serta permen susu. Untuk membuat susu kambing bubuk rasa stroberi, pertama panaskan susu kambing. Sambil terus kita aduk-aduk, apinya harus besar nih. Kalau sudah mengental seperti ini, masukkan perasa stroberinya. Wah, langsung berubah warna menjadi pink tuh. Ayo, terus semangat ya, Bumur. Aduk terus sampai mengeras dan membentuk gumpalan seperti ini. Baru deh, masak kembali dengan api kecil. Dari gumpalan lama-lama akan menjadi bubuk seperti ini nih. Ayo, Fatur, ikut bantu ya. Dalam sehari, ibu-ibu ini mampu membuat 100 kg susu bubuk lho. Sekarang kita giling susu kambing agar mempunyai ukuran bubuk yang sama. Sip, tinggal kemas deh. Kemas susu bubuk kambing ke dalam plastik. Setiap kemasan berukuran 250 gram. Jangan lupa beri label ya. Harganya terjangkau banget. Hanya 20 ribu saja. Sekarang saatnya Novita membuat permen nih. Semangat! Pertama masak gula pasir sampai berwarna kecoklatan. Hmm, harum. Setelah itu baru deh. Masukkan mentega. Aduk sampai rata. Lanjut, masukkan susu kambingnya ya. Dan terakhir gula pasir. Wah, lama juga nih buatnya. Sekitar 2 jam. Lama-lama adonan permen akan mendidih dan mengental seperti ini. Yuk, masukkan permen ke dalam loyang. Sip lah. Tunggu mengeras sebentar. Permen siap kita potong dan kemas nih. Potong memanjang dulu ya. Baru deh, permen susu kambing kita potong dadu. Lalu bungkus permen dengan kemasan kertas. Setiap bungkus berisi 40 permen. Harganya 10 ribu saja. Wih, murah dan sehat lho. Ayo, Pak Uga. Perah susunya yang banyak ya. Nanti kita buat permen, Pak. Iya, iya, Den Unyil. Tenang aja. Asal dapet permennya nanti. Pasti, Pak Uga perahin deh. Hihihi, iya. Kalau susu kambingnya banyak, permennya juga banyak. Lama-lama pegel juga nih, Den. Gantian dong, Den. Hihihi, Pak Uga aja sekalian olahraga. Hihihi. Siapa yang suka makan kambing? Memang sih, aromanya sangat khas. Tapi daging kambing salah satu bahan masakan terlezat lho. Sate, gulai, sop, tongseng. Waduh, semuanya kesukaan Unyil tuh. Hihihi. Tidak hanya di Indonesia, masakan berban kambing juga populer di beberapa negara di dunia. Ini dia, olahan kambing dari seluruh dunia. Pertama adalah barbacoa de cabrito, yang berasal dari Meksiko. Daging kambing akan dipanggang dalam waktu yang sangat lama, yaitu sekitar 5 jam. Wah, keburu lapar deh tuh. Hihihi. Biasanya disajikan di atas tortilla, roti khasnya Meksiko. Eh, jangan lupa, saus salsa dan guacamole. Atau saus dari buah alpukat. Sip, tinggal makan deh. Kedua adalah caldereta. Sangat populer di Filipina, terutama di Pulau Luzon. Masak bagian bahu kambing bersama tomat, paprika, dan hati yang ditumbuk halus. Caldereta ini biasanya tersaji saat pesta pernikahan. Lanjut, ke menu ketiga berbahan kambing, yaitu Yagi Shashi. Hmm, dari namanya saja sudah bisa ketebak kan dari mana makanan ini berasal? Yap, Jepang. Wah, mirip seperti Shashi ini sih. Yagi Shashi ini terbuat dari irisan daging kambing mentah, dengan campuran salad sayuran dan bumbu khas Jepang. Ayo, siapa nih yang mau coba? Hahaha. Hmm, teman-teman unyil. Sudah pernah lihat kambing berukuran jumbo seperti ini belum? Hahaha. Ini namanya kambing kali gesing. Beratnya mencapai 120 kg lho. Bahkan bisa lebih. Kambing ini hasil persilangan kambing etawa dari India, dengan kambing lokal dari kecamatan Kali Gesing, Purworejo, Jawa Tengah. Kambing kali gesing sangat istimewa lho. Tidak hanya dimanfaatkan daging dan susunya saja. Beberapa orang khusus beternak kambing kali gesing untuk menjadi kambing kontes. Mau tahu gimana cara merawat kambing kali gesing menjadi kambing kontes? C'mon, ikut unyil. Harus buru-buru nih ambil rumputnya. Eh, Pak Oga rajin bener. Buat apaan itu rumputnya? Buat dimasak ya? Eh, sembarangan kok Ipe. Mentang-mentang Pak Oga nggak punya duit. Nggak sampai juga kali masak rumput begini. Maaf deh, maaf. Tuan Abut minta Pak Oga ngumpulin rumput-rumput buat makan kambing peliharaannya. Wah, lumayan upanya, mpok. Bisa buat beli satu ekor kambing. Hah? Kaga salah tuh. Pak Oga salah denger kali. Kagak mungkin lah. Yaudah, kalau nggak percaya, eh, bolehnya sewot. Ngiri ya? Iya. Gideh, ngapain juga air-ir sama Pak Oga. Wuh. Oh iya, mudah sekali untuk membedakan kambing biasa dengan kambing kali gesing. Postur tubuh kambing kali gesing ini tinggi dan besar. Bentuk kepalanya juga khas dengan daun telinga yang panjang seperti ini. Nah, hari ini kita lihat perawatan Mahesa yuk, si kambing kontes. Juara tiga nasional. Mantap. Sekarang sudah waktunya Mahesa mandin nih. Eh, tenang aja. Kalau kambing biasa takut air, kambing kali gesing ini malah suka banget sama air. Waktu mandinya bahkan sama seperti kita. Sehari dua kali. Kambing yang berusia tiga tahun ini punya bulu sangat lebat. Dan ini bisa menjadi sarang kutu. Makanya setiap mandi kita wajib periksa bulunya. Wah, Mahesa anteng bener sih. Lanjut keringkan dengan lap bersih. Biar makin kering, gunakan alat pengering ini. Wah, sudah kaya di salon aja. Nah, menjaga kesehatan kuku dan tanduk kambing juga sangat penting loh. Sekarang giliran Rian nih. Mau potong kuku dan tanduk si Gandewo. Kambing kali gesing lainnya. Oke deh, sekarang kita rawat bagian tanduk kambing. Tanduk yang baik itu harus berwarna hitam pekat. Dengan ukuran yang tidak begitu panjang. Nah, biar tumbuh teratur, kikir tanduk di bagian pinggir. Lalu beri cairan khusus pada tanduk. Agar warna tanduk semakin hitam. Oke deh, waktunya makan. Eh, bukan rumput ya. Tapi campuran ampas tahu dan ampas jagung. Ampas tahu ini kaya protein. Sementara ampas jagung ini sebagai sumber serat untuk tubuh kambing. Jadi keduanya sangat bagus untuk pertumbuhan kambing. Harga kambing anakan seperti ini sekitar 5 juta rupiah. Sementara kambing kali gesing siap kontes bisa mencapai 70 juta lebih. Beuh, mahal banget ya. Wah, bisa buat beli 3 motor tuh. Daya jual yang tinggi ini membuat banyak orang beternak kambing kali gesing. Mantap. Mana sih nih Wan Abut? Katanya janjian di sini. Kambingnya nanti mau langsung Pak Uga jual. Hahaha, lumayan. Buat biaya hidup sebulan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Wan Abut. Akhirnya datang juga. Nih Wan, saya udah bawa banyak rumput buat kambing-kambing Wan Abut. Wah, ente keren. Sukron, sukron. Nih, aneh bawa sate kambingnya. Janji aneh buat ente. Loh, kok sate kambing Wan? Katanya mau dikasih kambing. Yee, masa cari rumput aja upahnya kambing. Ente mau bikin aneh bangkrut ye. Aneh bilang sate kambing. Nggak mau ah. Enak aja. Udah capek-capek, cuman dapet sate. Tak usah ya. Jadi jangan ente tolak. Tapi kalau nggak mau, ya sudah. Aneh ambil lagi. Bukan salah aneh ye. Ente yang salah denger.